Ya, dan sebelum ngobrol-ngobrol dengan Piyu, kita akan bagi-bagi hadiah 3 novel sesuatu yang indah. Jawab pertanyaan, berapa lama Piyu menulis novel ini? Nah, kirimkan jawaban Anda ke Twitter at EMS underscore net, hashtag EMS underscore novel Piyu. Ayo, ada 3 novel untuk 3 pemenang. Mas Piyu, berapa lama sih bikin novelnya Mas Loh? Langsung aja, kamu sapa dulu dong, ayo Piyu. Langsung tetep poin di koin, ini saking nge-pans-nya dia ini. Berapa lama sih bener-bener? Tidak, jadi jawaban nanti. Jangan jawaban. Cukup singkat, cukup singkat, cukup singkat. 3 bulan. Karena saya dalam hal ini, dalam menulis novel, dalam proyek menulis novel ini, saya mengajak featuring. Kalau misalnya, kalau musik saya selalu kan ada featuring. Ada featuring Citra Sekolah 3, ada featuring Inakamari, featuring Andan, segala macam. Kalau novel, aku juga featuring. Ada featuring writer namanya Stanley Mowland. Stanley Mowland itu dia juga udah, apa namanya, udah menulurkan beberapa karyanya. Salah satunya Me and You vs The World itu yang udah di filmkan. Jadi ketika saya ketemu dengan dia dan penerbit, yaudah. Langsung aja semuanya udah cepet aja gitu. Ini kita cuma tek-tok-tekkan aja. Itu kenapa dari lagu ke novel, biasanya kan kebalik nih. Novel ke lagu nih, lagu ke novel. Gini, jadi awalnya itu karena saya membuat lagu. Terus ketika lagu itu muncul, banyak orang menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda-beda. Lagunya ini tentang begini ya, tentang patah hati, tentang putus cinta dan segala macam. Padahal sebenarnya bukan itu poinnya. Tapi poinnya itu saya mau menyampaikan sesuatu yang, apa yang ada dalam pikiran saya ketika membuat lagu itu. Nah ketika itu menjadi sebuah pertanyaan terus, akhirnya kita coba mendeskripsikan dalam sebuah video klip. Nah video klip juga tidak bisa maksimal juga untuk menceritakan apa sih sebenarnya. Karena itulah itu menjadi mimpi saya yang akhirnya bertahun-tahun menumpuk, akhirnya sampai lebih dari 10 tahun, akhirnya baru sekarang ini. Dari lagu pertama itu dirilis tahun 2001 sampai sekarang ini, baru terwujud dengan membuat novel. Ini loh cerita sebenarnya itu seperti ini yang harapan saya orang bisa ngerti. Jadi guide-nya udah jelas. Udah jelas. Cerita terpendamnya ternyata ada semua di sini. Artan karunnya. Ini salah satu cerita yang menarik nih. Pastinya Niko. Kalau misalkan dengan buku novel, sesuatu yang indah ini sebenarnya apa sih titik yang ingin disampaikan? Titik yang ingin disampaikan sebenarnya ada, selalu ada kalau saya membuat karya, entah itu lagu, entah itu buku. Selalu ada, apa namanya, ada quotes-nya kan, atau selalu ada, apa namanya, message-nya. Message-nya, yaitu bahwa kalau kita memiliki sesuatu yang indah, entah itu sesuatu barang, atau sesuatu something, orang, kekasih, yang memang udah menjadi sesuatu yang indah buat kita, jangan disiasiakan. Karena kalau disiasiakan, nanti akan hilang, lalu dia akan kembali, until you don't know what you got, until it's gone. Oke. Karena penyesalan itu selalu datang belakangan. Betul, setuju, setuju banget. Mas Biu, ini dari sekian banyak lagu, ada kenapa yang dipilih sesuatu yang indah? Apa memang ada lagu-lagu lain yang akan jadi novel? Ada, udah siap ada empat lagu lain yang udah siap. Salah satunya ada Mahadewi, ada Kasih Tak Sampe, terus selalu ada Vira Satu yang lagu-lagu lain di luar padi ya. Karena saya kan juga banyak di luar padi maupun album solo saya. Itu kenapa saya pilih sesuatu yang indah? Karena buat saya sesuatu yang indah itu punya energi yang besar. Sesuatu yang indah, sesuatu itu pasti ciptaan, entah itu ciptaan manusia dan segala itu adalah ciptaan Tuhan. Dan indah itu pasti yang perfect, yang sempurna itu pasti Tuhan yang menciptakan. Jadi buat saya itu energinya udah besar. Kalau energinya udah besar, saya rasa buat saya juga akhirnya saya lebih mudah untuk tertrigger untuk ke depannya. Kalau saya mau buat lagu yang mungkin, sorry itu semuanya saya punya lagu sakit hati. Saya bikin buku sakit hati, mungkin orang udah pikirannya udah pasti udah gloomy, udah pain, pasti pikirannya bayangan seperti itu. Tapi kalau sesuatu yang indah ya energinya besar. Benar, kalau misalnya dari lagu dibikin novel sudah terwujud, adakah rencana dari novel ini dibikin film mungkin? Nah, ini dia ini. Memang arahnya memang ke arah sana. Karena kemarin saya kan udah sempat membuat proyek film, saya produserin lagu-lagu saya untuk dijadikan film. Ada lagu, apa namanya, Virasatku, Cinta Itu Adalah, Sakit Hati, dan Jernih itu kita rangkum jadi omnibus, jadi satu. Kita beri judulnya Aku Cinta Kamu. Nah, dari situ akhirnya terpendam kepikiran kenapa kita gak membuat orang membayangkan dulu cerita filmnya. Akhirnya kita, apa namanya, saya putuskan juga akhirnya. Dengan begitu akhirnya keinginan saya yang terpendam yang udah bertahun-tahun yang lalu, akhirnya udah sekalian kita buat novel dan kita buat pendekatannya secara film. Jadi kita membuatnya juga ada flashback, ada balik. Jadi kalau membaca cerita ini gak bisa urut dari satu ke ini. Jadi bisa lompat-lompat gitu, lompat-lompat. Jadi flashback, balik lagi ke era sekarang, habis itu dia ingat lagi yang dulu dan seterusnya. Pendekatannya lebih ke film jadinya. Filmnya kapan mas rencananya ini? Saya sih, harapan saya sih memang buku ini bisa diterima dulu, baru lalu kita buatin screennya. Karena itu hal yang kalau kita udah tahu bagaimana untuk memproduksi film, pasti akan cepat. Nah dia sebenarnya nanya tuh karena pengen tahu, castingnya kapan, ya kan? Kamu pasti pengen jadi salah satu pemeran gitu. Enggak, pengen nonton. Baang. Saya sebenarnya penasaran, apakah buku yang sesuatu yang indah ini, apa ada hubungannya dengan novel-novel berikutnya? Mahadewi dan selanjutnya. Sebenarnya keterkaitan, ini kan sebenarnya sah-sah aja. Saya bebas-bebas aja. Saya kan namanya imajinasi. Maka saya selalu bilang kalau di Twitter ataupun di social media, saya selalu bilang, welcome to imajinasi tanpa batas biologi. Biologi itu Twitter saya kan. Jadi maksudnya, saya terserah aja ya. Karena saya direkturnya kan. Saya penulis, saya terserah saya mau nanti mau dikaitkan dengan Mahadewi, entah itu anaknya itu nanti yang akan jadi kemeraih Mahadewi. Nah, semuanya. Itu enak kan deh, kayaknya. Oleh karena itu, saya berusaha untuk membuat orang ketika membaca buku ini juga ada bayangan tentang musiknya. Dan saya juga rearrange lagi lagu sesuatu yang indah, versi baru. Dan saya featuring Vanya untuk membuat songbooknya. Sebenarnya bukan soundtrack, tapi songbooknya. Kenapa memilih Vanya? Oke, pertimbangannya mungkin saya pernah melihat dia bernyanyi di lagu bersama Pai dan Irang. Waktu itu ada satu karakter yang mungkin cocok untuk menyanyikan lagu ini bareng dengan saya. Jadi untuk lagu ini saya juga bernyanyi juga dua dengan dia. Penasaran ya, keduaannya seperti apa, suaranya Vanya juga seperti apa. Mungkin Mas Piyu bisa siap-siap di sini, kita akan menangkan sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah, benar sekali. Sementara Mas Piyu siap-siap di sini. Kita akan bacakan, ini pemenang. Saya pemenang dulu ya. Gila. Gak jauh-jauh kalau di sebelah ini. Tadi kita sudah memberikan pertanyaan ya, berapa lama sih sebenarnya Mas Piyu sudah menulis buku novel sesuatu yang indah ini. Kamu ngasih bocorannya lagi. Ada tiga buku, ada tiga buku ya. Udah dijawab juga kan, tiga bulan ya. Siapakah yang menang? Kita akan bacakan ini dia, ada tiga pemenang yang menempatkan novel sesuatu yang indah. Pertama adalah Bara. Kemudian ada Seftiawan, kemudian terakhir ada Artarina. Selamat ya. Oke, kami akan menggumi Anda dan sekarang kita sebelum menikmati Piyu dengan Vanya. Ini sedikit cerita. Jadi lagu-lagunya Padi ini yang ada di Mahadewi sesuatu yang indah itu menjadi bagian hidup saya. Kenapa? Dalam cinta. Ini kok jadi curhat begini ya? Kasian kamu Niko. Sebenarnya Niko pas itu pernah patah hati, tapi akhirnya udah ketemu dengan yang sekarang sudah tertutup semua patah hati. Itu kamu yang di Jogja.